Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat ternak kalian. Kami non-pump berkunjung ke sebuah peternakan, 72 alfad pump, Yogyakarta. Nah ini istimewa sekali pump ini karena berdiri atau didirikan di tengah kota Yogyakarta. Nanti alamatnya di mana bisa terus sendiri. Jadi ini kita akan berbidang mengangsung tawruh dengan pemiliknya langsung. Perkenalkan, nama saya Uli Nuhal Ibihan Saputra. Di sini kita mengelola sebuah peternakan namanya 72 alfad pump. Yang sebenarnya 72 itu adalah singkatan ya. 72 alfad itu singkatan dan ada maknanya 72 itu maksudnya bukan tanggal lahir atau tahun lahir kita. Cuma kepanjangannya dari tujuan dunia akhirat. Ya, sedangkan alfad sendiri itu kan kalau tidak salah artinya adalah yang utama. Jadi tujuan kita membuat peternakan ini sifatnya tidak hanya sebatas profit orientasi juga, tapi bagaimana caranya kita bisa dapat keberkahan dari peternakan kambing domba ini. Oke, kita ingin angka hoki atau apa. Jadi segitu pentingnya ya mas dalam membuat sebuah nama itu, biar tujuan dari pembuat pump itu juga tercermin. Nah ini udah berapa lama ini mas? Sebenarnya 72 alfad itu adalah hasil merger ya. Jadi tidak hanya perusahaan saja yang merger, kita pertanakan itu merger yaitu di antara 72 farm sama alfad farm. Nah, mergernya ini berlangsung di tahun 2020, bulan Januari dari sebelum covid. Belum lama maksud saya. Ya, belum. Cuma kalau dari alfad farmnya sendiri itu sejak tahun 2014. Oh, alfadnya itu. Terus 72 farmnya juga? 72 tahun 2018-an. Ini kenapa nih misalnya tertarik dengan peternakan? Dan terutama milihnya domba, nggak ada kambing di sini. Ya, betul. Karena ya saat-saat yang paling menyenangkan waktu kecil itu adalah pada saat itu lakam. Jadi kan ada pedus, ada domba, ada sapi kan. Kebetulan rumah saya itu di tengah kota yang kalau pas urban itu selalu berlomba-lomba untuk bisa membawa hewannya, mohon, untun itu paling terbaik ke masjid. Nah, jadi itu saat-saat yang paling menyenangkan lah. Jadi hobi waktu kecil yang belum sempat untuk tersampaikan. Dan Alhamdulillah, ke dunia akhirnya sudah punya. Alhamdulillah. Apa ya, tadi ya perjalanannya sudah milih airnya milih domba gitu kan. Nah, ini kan pasti ada jatuh bangunnya. Apalagi dengan memulai merger ini sebelum covid. Nah, pas covid itu malah keberkahan atau ada apa masri di situ? Ya, Alhamdulillah pas covid itu malah kita dapat keberkahan ya. Terutama pas idulatfa gitu. Idulatfa itu alhamdulillah pas covid kemarin itu malah kita over permintaan. Nah, kalau pas harian kita sudah alhamdulillah waktu covid itu malah rutin untuk setor ke warung-warung sate. Nah, ini menariknya. Jadi nggak cuma korban aja, tetapi ada yang harian. Ada. Ini jenjani, apa? Ada spesifikasinya nggak ini dari? Kan kadang ada itu yang khusus untuk korban saja. Jadi ngambilnya cuma pas korban. Ada yang bahasanya breeding gitu ngambil. Jadi kan beri penuh. Kalau kita di median ini, di 724 kita fokusnya ke peterning. Oke, pengemukaan. Kemudian sama trading. Nah, di peterning itu kita bagi beberapa masa atau waktu. Kalau tahunan kita punya momen yang namanya idulatfa, korban. Kalau harian, kita bisa ambil momennya adalah momen warung-warung sate lah. Kita seterus-terus ke warung-warung sate. Itu tuh harian. Nah, kalau mingguan atau bulanan itu ya insya Allah pasti ada. Baru-warung sate. Ini dari Akiko. Paling banyak dari yang sudah ini, korban. Berapa, keluar berapa masa? Tahun 2021 malahan. Itu kita, ya, nggak terlalu banyak ya. Dari total yang sudah kita jual di tahun itu tuh sekitar hampir 200. Hampir 200, ya. Mungkin berbagi tips, Mas. Kalau itu tuh susah nggak sih nyari. Kita nggak bicara modal ya. Modal kan punya masing-masing. Tapi nyari bakalannya dulu. Kan untuk bisa sampai 200 itu tadi. Oke. Ya, kalau untuk bakalan sih, Alhamdulillah nggak ya. Karena kita punya teman supplier. Teman supplier yang ada di wilayah Kemanggung. Kemudian di Magelang juga ada. Muntilan juga ada. Nah, selain itu juga kebetulan kita membangun relasi juga nih. Dengan teman-teman dari PPKDI. Nah, yaitu Persyarikatan Pertanak Kami Jomba Jogja. Dan dari teman-teman CPM. Jaringan Pertanak Akamadia. Nah, jadi insya Allah nggak akan kesusahan lah. Untuk mencari bibit bakalan ataupun stok yang bisa untuk kita jual. Seperti ini, di sini. Itu jurutu apa-apa mini. Yang paling populer atau maskotnya atau apa-apa maskotnya? Maskotnya di sini Sadewo. Sadewo. Sadewo yang di sana itu. Sadewo sama yang baru itu namanya Sipu. Yang mana? Yang Sadewo yang dikandang. Di sebelah sana. Kalau yang kecil namanya Sipu. Itu kenapa itu? Kalau Sadewo, Alhamdulillah selama kurang lebihnya setahun ini itu mendapatkan beberapa prestasi. Ketama di kontes Domba yang beberapa kali pernah masuk ke sepuluh besar. Kemudian masuk ke lima besar. Dan terakhir di bulan Mei kemarin itu Alhamdulillah masuk ke tiga besar. Jadi peringkat tiga di Piala Bupati Sleman. Bupati Sleman. Itu jenisnya apa yang Sadewo itu? Sadewo itu jenis domba lokal ya itu. Lomba lokal. Bukan. Benar-benar lokal. Nah itu sebenarnya apa tuh tipsnya biar bisa mengelola kambing sampai domba sampai bisa kontes kayak gitu? Yang jelas ya passion dulu. Oh sebenarnya. Jadi kalau kita sudah passion, insya Allah kalau ada alangan, insya Allah nanti ya itu nggak akan gampang ngutung lah. Itu kemudian ya perawatan, kalau perawatan wajar sih. Kita ngasih pakan yang konsentrat, rumput, ikuan. Ya wajar secara umum aja. Tips lagi nih mas, mungkin mumpung ketemu pakarnya. Cara memilih hewan kurban yang oke itu gimana? Oke. Yang jelas sudah ada tuntunannya. Kalau untuk memilih domba atau hewan kurban. Terutama dilihat dari sisi kesehatan. Dari fisik itu sebenarnya sudah bisa kelihatan. Terutama kalau kayak domba seperti ini. Itu kalau tidak lincah atau tidak ya apa ya, lesu gitu. Kalau saya, mending itu di skip dulu. Ya di skip dulu. Kemudian dari fisik, apakah ada luka, ada cacat di tubuh hewan itu atau tidak. Dan kalau ada dokter yang bilang itu bisa dilihat dari mata. Mata? Ya dari mata. Mata itu kalau dia cernih matanya. Enggak blopon, enggak merah itu. Insya Allah dombaannya itu sehat. Harga menentukan ya. Harga menentukan. Harap itu ya Pak Cilek. Nah ini mungkin. Kan banyak ya. Di luar saya yakin banyak para pemuda gitu ya. Siu-siu-siu muda yang pengen juga seperti ini. Sebenarnya langkah awal untuk memulai bisnis ini tuh. Atau bisnis ini sebenarnya menjanjikan kan? Mestinya kalau tidak. Sangat-sangat menjanjikan. Ya itu apa masalah. Bagaimana tipsnya? Pertama apa yang harus dilakukan. Yang paling utama itu faktor apa gitu. Ya kalau yang utama tetap tadi kita harus apa ya. Tekankan ke passion dulu. Passion dulu. Kemudian hewan ini insya Allah akan memberikan yang terbaik. Ada kayak semacam timbal balik. Kita merawat ini dengan baik. Kita akan merawat ini dengan silai penuh kasih sayang. Insya Allah nanti mereka itu akan memberikan timbal balik ke kita. Misal dalam bentuk kesehatan. Proforma itu mesti akan kembali lagi. Nah biar sukses bagaimana. Ya paling tidak kita belajar ke yang sudah pernah mengalami itu dulu. Ya jangan ditanya kalau bisnis ini berarti ini Piro. Jangan tanya itu dulu. Tapi tanyanya adalah sudah rugi berapa? Berjuta gitu. Jadi kalau yang namanya apa ya kesuksesan itu kan pasti di belakangnya ada yang namanya ya kepahitan dulu. Nah untuk bisa memulai itu saya ya siap nggak kita untuk menerima kepahitan itu. Karena ya ini maka mau kan hewan yang bernyawa. Ya resiko terburuknya mati. Resiko terburuknya dalam hati ya. Kita siap nggak dengan mortalitas yang ada seperti itu. Ini berapa luasannya kandang ini Pak? Kurang lebihnya seribu. 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 Terus rata-rata berapa isian ini? Total kapasitas di sini ada sekitar dua ratusan. Dua ratusan sama yang lebih. Berapa yang atau petenaganya itu berapa yang ngurusin? Yang ngurusin seharusnya cukup sekitar dua orang. Cukup dua orang? Ya cukup dua orang. Tapi kalau di kita ada tiga orang. 200 ternak dua orang? Itu cukup ya Mas? Cukup. Biasanya 1 banding 80 atau 1 banding 100 masih bisa. Nah ini pakannya ini. Aku misalnya juga tertarik. Pakan yang digunakan apa? Apakah pakan kering semua atau seperti apa? Mayoritas kita pakai pakan kering. Produksi sendiri. Konsentrat. Campur sendiri. Campur sendiri. Campur sendiri. Konsentrat. Kemudian hijauan kita juga ada tempat untuk ngarit. Tapi ada kita backup dengan silase. Yaitu rumput yang dikeringkan. Di 200 itu rata-rata per bulannya pengeluaran untuk pakan saja? Untuk pakan saja ya kurang lebihnya antara lima sampai tujuh. Lima sampai tujuh cita. 200 padahal. Keluar masuk ya? Maksudnya iya keluar masuk. Saya tertarik tadi. Masukin sampai bertahan di sini sudah pernah rugi. Sampai berapa-apa. Nah itu tidak terhitung tuh. Kalau istilahnya kalau kita sekolah itu kan kita bayar SPP. Nah kalau entrepreneur itu kan SPP-nya dari. kegagalan itu, kepahitan itu. Jadi ya dari awal menangani domba yang diare, yang mencret. Kemudian bisopakinya mati juga sering. Kemudian ada yang belean. Kemudian tahu-tahu terus butang. Itu istilahnya ya. Ya itu SPP-nya kita lah. Sebagai entrepreneur untuk belajar dari kegagalan itu. Tapi resiko paling minim, Mas, dari break. Dating, patterning, sama tracing itu resiko yang paling minimalis apa? Domba nggak bisa gemuk. Dia nggak mati. Tapi dia nggak bisa gemuk. Ya kalau nggak bisa gemuk kan nggak bisa diapapain. Kecil aja gitu. Di selenek kita tuh selenek punret. Punret. Iya sih. Nah itu apa sih sel ini ya Pak? Pemilihan pas debitnya itu apa? Kayak gitu. Nggak. Itu kalau selama ini yang pernah kita lihat. Kebetulan kita ambilnya dari supplier. Dan mungkin supplier ambilnya dari petani atau dari pasar. Itu ya. Apa ya. Kondisi di tempat awalnya seperti apa? Kalau di tempat kita itu domba kambing datang. Kemudian kita nanti ada treatment. Nah cuma kalau sudah di treatment. Tapi tetap saja sakit. Atau apa mati gitu ya. Itu sudah di luar. Ketika domba datang itu treatmentnya adalah dikasih obat cacing. Obat cacing, antibiotik, antiparasit. Oral itu atau ada yang suntik? Yang suntik itu suntik. Yang antibiotik suntik. Oh iya. Itu vitamin. Vitamin ya antiparasit itu cuma sama paling nggak vitamin otot. Itu empat itu minimal. Sudah cukup. Sudah. Apalagi mas ada yang mau disampaikan khusus buat JPM mungkin. Oke. Untuk teman-teman JPM yang mungkin melihat ya. Ya paling tidak. Semoga untuk bisa menelateni apa yang sudah dijalankan sekarang. Apakah fokus ke hewan rumenensia, ke ikan, ke ungas, ataupun yang lain. Monggo. Nanti kita bisa koordinasikan ini bareng-bareng. Dan insya Allah kalau telaten, kalau tekun. Insya Allah dari itu akan ada hasilnya. Yang ya insya Allah itu mungkin nggak terduga-duga lah bisa kita dapatkan. Terakhir ya. Ini sakit ini kenapa ini kok bisa mahal sekali? Di antara sekian 200. Kok ini paling mahal ini kenapa ini masuk? Ini di kontes pemula pasar bakulan kemarin. Ini namanya Brahma. 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 Ini di kontes kelas A. Alhamdulillah dapat peringkat nomor tiga. Ini lokal padahal. Ini lokal. Iya, lokal semua. Istimewanya penilaiannya apa sih, Mas? Saya nggak penumpulan sih kontes-kontes gitu? Iya, tinggi. Tinggi. Tinggi, kemudian badannya panjang. Kemudian pas jalan itu proporsional. Nggak pincah, nggak ada. Iya. Ada kemisik lainnya yang khusus gitu nggak? Maksudnya sungguhnya harus gimana? Iya, kalau tanduk ya memang harus simetris sih. Tanda harus simetris. Jadi bener-bener harus proporsional semuanya. Nggak ada item itu nggak ada. Iya, nggak sih. Tapi rata-rata yang menang itu yang ribbon. Karena mencari ribbon yang besar itu susah. Ribbon itu ini. Acah mana? Iya. Makasih ya, Mas. Oke, sawi-sawi, Mbak. Nanti mungkin kapan-kapan kalau ada ini lagi bisa disambung. Ya, oke. Sudah datang.